Halo Halo Bagaimana nih Mbak kabarnya luar biasa indah gimana kabarnya luar biasa juga kok teman-teman di rumah kabarnya gimana nih kalau luar biasa ya isi Tuhan tapi sebelum sekarang ini dari Sabtu nih Mbak ya harus beribadah remaja pemuda tapi sebelum beribadah kita berdoa dulu saya antarkan Tuhan Allah Bapak kami yang berteta di kerajaan surga yang mulia kami mengucap syukur Tuhan untuk penyertaanmu sampai pada hari ini dalam hidup kami Tuhan sebentar lagi kami akan memulai setiap ibadah remaja pemuda bulan yang berkati dari awal petengah hingga akhir kau yang memberkati apa yang kami puji-pujikan firman-firman yang akan kami dapat Tuhan Terima kasih Yesus Terima kasih Rauh Kudus Haleluya Amin Amin Nah Mbak kita mau bersuka cita kita mau undang yang di rumah untuk bangkit berdiri kita mau menyanyikan kita mau menyanyikan aku Mbak Yesus kasih jiwaku Ya Terima kasih Lalu agora Percaya padamu, karena kasihmu padaku, kau terbit dosamu Dari terbitnya matahari, dan sampai ke benamnya Ku angkat lagu pujian, tinggikan lemamu Dengan gendang, ku puji, ku puji dengan kecapi Oh, ku menyanyi, haleluya Yesus, kasihmu Sekarang lagi dari awal Dari terbitnya matahari, dan sampai ke benamnya Ku angkat lagu pujian, tinggikan lemamu Dengan gendang, ku puji, ku puji dengan kecapi Oh, ku menyanyi, haleluya Yesus, kasihmu Dengan gendang, ku puji, ku puji dengan kecapi Oh, ku menyanyi, haleluya Yesus, kasihmu Sayang, sayang, disayang Aku disayang, Tuhan Aku diambat, jadi anaknya Aku disayang, Tuhan Sayang, sayang, disayang Aku disayang, Tuhan Aku diambat, jadi anaknya Aku disayang, Tuhan Glori, 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 haleluya Sayang, disayang Sayang, sayang, disayang Aku disayang, Tuhan Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan Glory, 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 haleluya, glory, glory, kuji Tuhan Glory, 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 haleluya, glory, glory, kuji Tuhan Glory, 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 kuji Tuhan Glory, glory, kuji Tuhan Oke, ya bersemangat nih mbak Sudah bersaat dong Kita mau apa lagi nih? Kita akan mendengarkan firman Tuhan Tapi sebelum itu kita mau duduk dulu ya Silahkan duduk Silahkan duduk Kita mau menyiapkan setiap hati kita Kita mau mendengarkan firman Tuhan Kita mau siapkan hati kita Cari posisi itu yang terbaik Tuhan kami datang ke hadiratmu Pada malam hari ini Kami bersyukur Tuhan Bahwa Tuhan itu sungguh baik buat kami Kami bersyukur Tuhan Bahwa kami ada sampai saat ini itu Karena kasihmu Karena kebaikanmu dalam hidup kami Kami bersyukur Tuhan Kami minta ampun Tidak ada banyak hal yang terjadi Dalam kehidupan kami Yang tidak sesuai dengan Engkau Tuhan Kami minta ampun Tuhan Bukan kami lebih lagi menyembahmu Tuhan Kami minta ampun Tuhan Setelah kita mau minta ampun sama Tuhan Atas apa yang kita lakukan selama ini Tuhan Kami ada sampai saat ini Karena kasihmu Tuhan Kami ingin lebih lagi menyembahmu Tuhan Karena dalam hadirat Tuhan ada kemenangan Dalam hadirat Tuhan ada mujizat Terima kasih Tuhan Masyurah kita mau ingat kembali Bahwa kita sungguh mengasihi Tuhan Aku mengasihi engkau Aku mengasihi engkau Aku mengasihi engkau Engkau yang telah terkena Sekernak tempah dikau Aku mengasihi tuhan Wajibu hanya bantu melayanangkan hatimu Aku mengatimi apakah itu Dengan segenap hatimu Aku mengatimi engkau itu Dengan segenap jiwaku Aku mengatimi apakah itu Siang dan malam Ku pegang Aku mengatimi apakah itu Mengenungkan firmanmu Siang dan malam Ku pegang rintaamu Aku mengatimi apakah itu Kau tahu Ya Tuhan Tujuan hidupku Hanya beruntung Menyenangkan hatimu Mengalirlah Mengalirlah Kuasa roh kudu Mengalirlah Di tempat ini Mengalirlah Mengalirlah Kuasa roh kudu Mengalirlah Mengalirlah Di tempat ini Mengalirlah Mengalirlah Oh roh kudu Demikianlah Demikianlah Juhan Tuhan Mengalirlah Kudu Mengalirlah Mengalirlah Tuhan Tuhan Mengalirlah Engkau Ku Rindu Selalu Hadirmu di hidupku Memulihkan, memulihkan jiwaku Kapuskan air mataku Mengalirlah kuasa roh kudu Mengalirlah di tempat ini Mengalirlah o roh kudu Mengalirlah kuasa roh kudu Mengalirlah di tempat ini Mengalirlah o roh kudu Kulihkan ku Kulihkan ku Kulihkan ku Kau masih mengasih kami ya Tuhan Sebentar kami akan mendengarkan Setiap firman mu Tuhan Kau yang berkati setiap kami Pikiran kami Hati kami Dan telinga kami Agar kami bisa fokus Akan engkau ya Tuhan Kau yang bukakan setiap hati kami Tuhan Agar bisa terbuka Dan kami bisa menerima Apa yang kau berikan buat kami Terima kasih Tuhan Inilah setiap doa Nasiru kami Hanya di dalam namamu Tuhan Yesus Kami sudah berdoa Dan mengucap syukur Haleluya Amin Salam Sobat Muda Apa kabar kalian? Puji nama Tuhan Di masa pandemi ini Kita masih bisa bersama-sama Bertemu Di dalam ibadah Remaja pemuda pada saat ini Meskipun Dengan online Sobat Muda dikasih Tuhan Satu tema Yang diberikan kepada saya Sangat luar biasa Mencintai rumah Tuhan Mencintai rumah Tuhan Ketika saya membaca tema ini Saya tidak tahu Entah kenapa Ada perasaan yang bergejolak Dalam hati saya Mencintai rumah Tuhan Mari kita berdoa Bapak yang maha baik Kami sungguh bersyukur Untuk saat ini Kami dapat bertemu dengan Anak-anak remaja Pemuda GKC Nusukan Untuk beribadah bersama Melalui online Engkau berkati Tuhan Ibadah hari ini Dari awal Sampai akhir Agar semuanya dapat Berjalan dengan baik Dan menjadi berkat Bagi kami semua Biarlah firman Yang nanti kami dengar Dapat menjadi teladan Dalam setiap kehidupan kami Terima kasih Tuhan Yesus Dalam namamu kami berdoa Dan mengucap syukur Amin Sebelum kita lanjutkan Marilah kita bersama-sama Membuka dari firman Tuhan Dari Yohanes 2 Ayat 13 sampai 22 Yohanes 2 Ayat 13 sampai 22 Saya akan membacakan Untuk kita semua Yesus menyucikan Bait Allah Ketika hari raya Pasca orang Yahudi Sudah dekat Yesus berangkat Ke Yerusalem Dalam bait suci Didapatinya Pedagang-pedagang lembu Kambing domba Dan merpati Dan penukar-penukar Uang duduk di situ Ia membuat cambuk Dari tali Lalu mengusir mereka semua Dari bait suci Dengan semua Kambing domba Dan lembu mereka Uang penukar-penukar Dihamburkannya ke tanah Dan meja-meja mereka Dibalikannya Kepada pedagang-pedagang Merpati Ia berkata Ambil semuanya ini Dari sini Jangan kamu Membuat rumah Bapakku Menjadi tempat berjualan Maka teringatlah Murid-muridnya Bahwa ada tertulis Cinta untuk rumahmu Menghanguskan aku Orang-orang Yahudi Menantang Yesus Katanya Tanda apakah Dapat Engkau tunjukkan Kepada kami Bahwa engkau Berhak bertindak Demikian Jawab Yesus Kepada mereka Rombak Bait Allah ini Dan dalam Tiga hari Aku akan Mendirikannya kembali Lalu kata Orang Yahudi Kepadanya Empat puluh enam Tahun Orang mendirikan Bait Allah ini Dan engkau Dapat membangunnya Dalam tiga hari Tetapi yang dimaksudkannya Dengan Bait Allah Ialah tubuhnya sendiri Kemudian Sesudah ia bangki Dari antara orang mati Barulah teringat Oleh murid-muridnya Bahwa hal itu Telah dikatakannya Dan mereka pun Percayalah Akan kitab suci Dan akan perkataan Yang telah Diucapkan Yesus Ayat alkitab Ayat alkitab yang sangat Luar biasa dan indah Ketika kita membaca Ayat-ayat ini Ada satu kata Yang sangat luar biasa Yaitu Kata cinta Mencintai rumah Tuhan Sobat muda yang dikasih Tuhan Di kalangan anak muda Seringkali kita mendengar Kata Cinta harus dibuktikan Dengan suatu tindakan Jangan hanya manis Di bibir saja Coba Sejenak kita akan melihat Klip Video berikut ini Ketika hari Apa kesan kalian Setelah melihat tayangan tadi Kata-kata cinta Yang seringkali kita ucapkan Dan harus kita buktikan Dalam kehidupan kita Sehari-hari Begitu dengan tema Yang ada Pada saat ini Mencintai rumah Tuhan Harus ada Tindakan nyata Bukan Sobat muda dikasih Tuhan Setiap kali Perayaan pasca Maka semua orang Yahudi yang sudah Dewasa Harus mengikuti Perayaan pasca Dibait Allah Ketika mereka Mengikuti Ibadah di sana Mereka harus Membawa persembahan Baik itu Persembahan Korban bakarannya Berupa hewan Ataupun Persembahan uang Yang menjadi permasalahan pada saat itu Adalah Untuk Orang-orang yang Orang-orang Yahudi yang datang dari jauh Mereka akan repot Untuk membawa persembahan Persembahan kurban bakaran Sedangkan Uang persembahan pada saat itu Berbeda dengan Uang yang dipakai Transaksi belanja Setiap hari Pemimpin agama Yahudi saat itu Memberi kesempatan Kepada para berdagang Untuk memberikan Berdagang di situ Berdagang lembu Berdagang domba Kambing Merpati Dan penukar uang Sebenarnya Keberadaan para Pedagang ini adalah Untuk hal yang baik Mempermudah mereka Yang datang dari jauh Untuk bisa memberikan Persembahan Tetapi di ayat 15 tadi Dikatakan di situ Yesus harus marah Ia membuat Campuk dari tali Lalu mengusir mereka Semua dari baat suci Dengan semua Kambing domba Dan lembu mereka Uang penukar-penukar Dihamburkannya ke tanah Dan meja-meja mereka Dibalikannya Sobat muda Mengapa Yesus harus marah? Ada tiga hal Yang bisa kita perhatikan di sini Di dalam tayangan Video klip tadi Kita melihat Bahwa Satu Yang pertama Adalah kenapa Yesus marah Yesus melihat Ketidakadaan cinta Pada rumah Tuhan Tidak adanya cinta Di dalam rumah Tuhan Ada kejahatan Di dalam praktek Perdagangan itu Sehingga Yesus Menegur keras Setiap penjua Yang telah Menjadikan baik Allah Itu sebagai Sarang penyamun Karena di dalam Perdagangan itu Ada hal-hal yang tidak jujur Ada hal-hal yang tidak baik Maka Yesus tidak mengendaki Hal itu terjadi Yang kedua Yesus mengatakan bahwa Ia dapat merombak Baed Allah Dalam tiga hari Yesus dapat merombak Baed Allah Dalam tiga hari Yang dimaksudkan disini Adalah tubuhnya sendiri Di dalam ayat 21 Sampai 22 Dikatakan Tetapi yang dimaksudkan Dengan baik Allah Ialah tubuhnya sendiri Kemudian Sesudah ia bangkit Dari antara orang mati Barulah teringat Oleh murid-muridnya Bahwa hal itu Telah dikatakannya Dan mereka pun Percayalah Akan kitab suci Dan akan perkataan Yang telah Diucapkan Yesus Iya Disini Tuhan Yesus Hendak mengajarkan bahwa Kematian Dan kebangkitannya Itu menandakan Pembaharuan Atas ibadah Yang selama ini dilakukan Pembaharuan Atas ibadah Yang selama ini Dilakukan Mengapa? Karena telah terjadi Penyimpangan Di dalam baed Allah itu Sehingga ada Persekongkolan Antara Pemimpin Agama Dan para bedagang Untuk mencari Keuntungan sendiri Untuk mencari Keuntungan mereka Jadi ada Peribadatan ini Hanya dijadikan Kedok Untuk meraup keuntungan Apalagi untuk saat-saat Perayaan besar Seperti itu Yang ketiga Yang ketiga adalah Yesus menunjukkan Kemarahannya Karena dia ingin Mengubah Sikap ibadah Yang tidak Jujur Dan tidak Tulus Sikap ibadah Yang tidak Jujur Dan tidak Tulus Di sini ada Kerinduan bahwa Agar cinta pada Rumah Tuhan itu Berpijak pada Ketulusan hati Cinta pada Rumah Tuhan itu Berpijak pada Ketulusan hati Dan tidak Merugikan orang lain Atau mencari Keuntungan sendiri Pertanyaan besar Buat kita semua Bagaimana Dengan kita Saat ini Bagaimana Dengan kita Saat ini Sobat muda Apakah selama ini Kita sudah Benar Dalam beribadah Apakah kita Sudah dengan Tulus Beribadah Apakah kita Sudah memelihara Iman kita Sesuai dengan Kehendak Tuhan Jika hari ini Kita diajak Untuk mencintai Rumah Tuhan Kita juga Ditantang Untuk melakukan Bukan hanya Mendengar Tapi melakukan Dan mempraktekan Sikap hidup Yang menunjukkan Cinta kita Begitu banyak Gereja-gereja Dengan banyak Kekiatannya Dengan banyak Aktifitasnya Tetapi tidak Menunjukkan Kasih yang Sejati kepada Allah Begitu banyak Orang Kristen Yang rajin Beribadah Taat Beribadah Tetapi tidak Sungguh-sungguh Mencintai Persebut Tuhan Sobat muda Indikasi Tuhan Saat ini Hari ini Tuhan Menegur Keras buat kita Apakah kita Sudah melakukan Yang terbaik Buat Tuhan Apakah kita Sudah benar-benar Mencintai Rumah Tuhan Apakah kita Sudah benar-benar Memelihara Rumah Tuhan Ini Dengan baik Ataukah Masih banyak Dosa Kesalahan Yang kita Lakukan Selama ini Satu hal Yang bisa kita Renungkan Saat ini Kalau Tuhan Yesus Sedemikian Besar Mencintai Kita Mencintai Rumahnya Maka Apa yang harus Kita Berbuat Kita harus Selalu Belajar Belajar Dan Terus Belajar Kita harus Setia Dan Mau Mencintai Rumah Tuhan Dengan Cara bagaimana Kita harus Dengan Sungguh-sungguh Beribadah Kepada Tuhan Beribadah Kepada Tuhan Setiap Saat kita Kegereja Setiap Saat kita Beribadah Setiap Saat kita Mengikuti Persekutuan Tetapi Ada Motivasi Motivasi Yang Berbeda Yang Tidak Berkenan Di hadapan Tuhan Itu Sudah Motivasi Yang Salah Yang Kedua Kita Harus Memiliki Motivasi Yang Benar Di Dalam Berbeda Bukan Hanya Suatu Kewajiban Kalau Kita Beribadah Mengikuti Persekutuan Itu hanya Suatu Kewajiban Itu sudah Berbeda Tetapi Harus Benar-benar Dengan Hati Harus Benar-benar Kita Mencintai Rumah Tuhan Itu Dengan Sungguh-sungguh Dengan Tulus Dengan Jujur Ada Kerinduan Untuk Semangat Dan rela Melayani Di dalam Pekerjaan Tuhan Kita Harus Bisa Merawat Iman Yang Ada Di Dalam Diri Kita Merawat Iman Yang Ada Di Dalam Rumah Tuhan Hidup Suci Dan Hidup Benar Di Hadapan Tuhan Sudahkah Selama Ini Kita Lakukan Hidup Suci Dan Hidup Benar Di Hadapan Tuhan Kalau Tadi Tuhan Yesus Katakan Bahwa Rumah Dia Adalah Dirinya Sendiri Ataupun Hati Kita Nah Apa Yang Harus Kita Kita Harus Bisa Menjaga Kesucian Hidup Kita Di Hadapan Tuhan Kita Harus Bisa Menjaga Rumah Tuhan Ini Dengan Benar Benar Mencintai Tuhan Dengan Benar Benar Mencintai Rumahnya Menabur Kasih Dimanapun Kita Berada Sobat Mudah Indikasi Tuhan Seringkali Orang Berbicara Tentang Orang Kristen Ada Yang Bilang Orang Kristen Itu Memang Berbeda Benar Orang Kristen Memang Berbeda Ada Kasih Ada Suka Cita Ada Rasa Mencintai Dengan Tulus Itu Yang Harus Kita Berikan Keladan Kita Sebagai Orang Kristen Selalu Memelihara Dan Terus Menumbuhkan Jiwa Yang Melayani Pribadi Yang Mengasihi Dan Hidup Berkenan Di Hadapan Tuhan Sobat Muda Kalau disini Tadi Ada Video Yang Disitu Ditayangkan Tuhan Yesus Begitu Marahnya Dengan Luar Biasa Tujuannya Apa Tujuannya Untuk Kebaikan Kita Supaya Kita Mencintai Rumah Tuhan Supaya Benar Benar Tulus Mencintai Rumah Tuhan Apabila Sobat Muda Mungkin Pernah Dimarahi Orang Tua Pernah Dimarahi Guru Atau Pernah Ditegur Teman Karena Kita Berbuat Salah Itu Semata-mata Bukan Karena Mereka Tidak Mencintai Kita Tidak Menyayangi Kita Tetapi Seperti Tuhan Yesus Tadi Pada Saat Dia Marah Tuhan Yesus Menegur Orang Orang Yang Berbuat Tidak Baik Di Rumah Tuhan Untuk Apa Ada Kerinduan Disitu Supaya Orang Orang Itu Bisa Beribadah Dengan Jujur Bisa Beribadah Dengan Tulus Dan Benar Benar Mencintai Rumahnya Bukan Bukan Dikotori Dengan Hal Hal Yang Demikian Sobat Muda Firman Tuhan Saat Ini Begitu Keras Menegur Kita Supaya Kita Bisa Merubah Diri Kita Kalau Selama Ini Mungkin Kita Beribadah Hanya Suatu Kewajiban Oh Aku Sebagai Orang Kristen Aku Harus Beribadah Oh Aku Sebagai Orang Kristen Harus Berdoa Harus Membaca Alkitab Harus Berbuat Baik Itu Harus Itu Wajib Tetapi Satu Hal Sudahkah Kita Melakukan Dalam Kehidupan Kita Sehari Hari Benar Benar Tulus Melakukannya Tadi Tuhan Katakan Ada Kerinduan Supaya Kita Mencintai Rumah Tuhan Mulai Saat Ini Siapkah Saudara Untuk Berubah Siapkah Saudara Untuk Benar Benar Mencintai Rumah Tuhan Siapkah Saudara Untuk Benar Benar Melakukan Semuanya Dengan Tulus Dan Jujur Jawabannya Ada Di hati Kita Masing Masing Sobat Mudah Yang Dikasih Tuhan Coba Kita Renungkan Sejenak Kasih Tuhan Kepada Kita Amat Sangat Luar Biasa Dia Relah Menderita Di Kayu Salib Dan Mati Di Salib Buat Siapa Buat Kita Dengan Tetesan Darahnya Yang Mengalir Menandakan Suatu Penderitaan Yang Teramat Dalam Itu Semua Buat Siapa Buat Kita Satu Satu Hal Yang Perlu Kita Renungkan Apa Yang Tuhan Yesus Sudah Korbankan Buat Kita Kita Harus Membalasnya Dengan Cinta Kasih Yang Tulus Salah Satunya Adalah Mencintai Rumah Tuhan Mencintai Hati Kita Mencintai Ini Tubuh Kita Supaya Kita Berkenan Di hadapan Tuhan Dan Melakukan Yang Baik Baik Buat Tuhan Itu Adalah Tugas Kita Saat Ini Balasan Kita Sebagai Orang Orang Yang Mencintai Rumah Tuhan Sobat Merindikasi Tuhan Firman Tuhan Pada Saat Ini Adalah Sangat Luar Biasa Yang Menegur Kita Di Saat Kita Menantikan Pasca Di Saat Kita Menantikan Suatu Penderitaan Yang Sangat Luar Biasa Dari Tuhan Yesus Mengingatkan Kita Pengorbanan Tuhan Yesus Yang Sangat Luar Biasa Buat Kita Seperti Teman Teman Lihat Seperti Saudara Lihat Pada Waktu Yesus Disalib Tetes Darah Yang Mengalir Itu Sangat Luar Biasa Penderitaan Yang Sangat Sangat Dalam Dia Mengorbankan Dirinya Buat Kita Manusia Buat Buat Kita Orang Orang Yang Percaya Kepadanya Sobat Muda Yang Dikasih Tuhan Pada Sajang Indah Ini Marilah Melalui Firman Tuhan Pada Saat Ini Yang Sudah Kita Dengar Saat Ini Meskipun Firman Ini Singkat Dan Sederhana Dan Sedikit Tetapi Kita Ambil Intinya Mulai Saat Ini Mari Kita Mengubah Hati Kita Mengubah Diri Kita Untuk Bisa Mencintai Dengan Tulus Mencintai Rumah Tuhan Dengan Jujur Mencintai Rumah Tuhan Dari Hati Kita Yang Terdalam Sobat Muda Teruslah Bangkit Dan Selalu Bangkit Untuk Mencintai Rumah Tuhan Jadikan Diri Kita Ini Pribadi Pribadi Yang Bermakna Di Hadapan Tuhan Jadikan Diri Kita Ini Adalah Orang Orang Yang Bisa Dipercaya Oleh Tuhan Untuk Mencintai Tuhan Dengan Tulus Selamat Berkarya Kau Muda Tetap Semangat Tetap Memelihara Iman Tetap Setia Kepada Tuhan Sampai Akhir Nanti Dan Tuhan Memberkati Mari Kita Berdoa Syukur Kepadamu Ya Tuhan Kalau Pada Kesempatan Ini Kami Boleh Diingatkan Kembali Diberi Kekuatan Baru Untuk Kami Selalu Mencintai Rumah Tuhan Kami Sungguh Bersyukur Ya Tuhan Untuk Kesempatan Yang Indah Ini Tuhan Boleh Kumpulkan Kami Untuk Bersama Sama Mendengarkan Firman Tuhan Biarlah Firman Yang Sudah Kami Dengar Menjadi Teladan Dalam Setiap Kehidupan Kami Dan Bukan Hanya Kami Dengar Saat Ini Tapi Kami Bisa Lakukan Untuk Kehidupan Kami Hari Lepas Hari Terima Kasih Tuhan Yesus Terpujilah Namamu Kekal Selama Lamanya Amin Wah Pujikan Tuhan Pasti Terbekati Amin Dan Senti Lagi Kita Akan Persembahan Kita Memberikan Terbaik Buat Tuhan Dan Kita Mau Pujikan Sebuah Laku Ada Satu Sobatku Yang Setia Terima Terima Tuhan Sampai Tuhan Yang Tuhan Tak Bernanya Tinggalkan Diriku Di Waktu Aku Tuhan Waktu Namanya siapa? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi ya, si Allah. Ada satu sobatku yang pegang, tak pernah tinggalkan dirimu. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Oke, kita mau pengakuan Iman Rasuli. Mari teman-teman yang ada di rumah, kita mau sama-sama bangkit berdiri. Pengakuan Iman Rasuli. Amin. 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 Amin.